Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Pertanian Tabalong melalui bidang peternakan rutin berikan vaksin rabies pada anjing, kucing, dan kera sebanyak dua kali dalam setahun. Vaksin diberikan pada sekitar 500 hewan tersebut dilakukan rutin pada tahap pertama Januari hingga Maret dan tahap kedua September sampai November. Peningkatan pemberian vaksinasi ini terbukti mampu turunkan angka penularan rabies pada manusia secara drastis. Jika vaksin satu kali dalam setahun masih ditemukan belasan penderita rabies, maka dengan pemberian vaksin dua kali dalam setahun, bidang peternakan hanya menemukan satu kasus rabies pada manusia. Pemberian vaksinasi pada hewan ini sendiri dilakukan di wilayah padat populasi anjing, seperti Kecamatan Jaro, Moara Uya, Upau, Haruai, Murung Pudak, dan Tanta. Sayangnya, menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabalong, masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa vaksinasi akan membuat hewan peliharaannya menjadi tidak normal. Kalau masyarakat pemilik anjingnya di perkotaan, itu anjing kesayangan, itu kondusif, jadi mendukung saja. Ini menjadi masalah adalah beberapa masyarakat yang sebagian kecil ya. Yang anjingnya untuk berburu itu biasanya dukungannya kurang. Yang untuk berburu, alasannya kalau untuk berburu setelah divaksin rabies, katanya anjingnya jadi nggak pintar, jadi bodong. Padahal sebenarnya itu hanya, apa ya, itu nggak ilmiah itu sebenarnya. Buktinya anjing pelacakannya polisi itu kan setiap tahun juga divaksin. Satu pintar saja. Jadi itu sebenarnya pendapat masyarakat yang tidak berdasarkan keilmiahannya yang bisa diketahui jawabkan. Saswoko menjelaskan anggapan ini membuat pihaknya terkendala memberantas rabies secara menyeluruh. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk aktif melaporkan hewan terindikasi rabies ke bidang peternakan Dinas Pertanian Tabalong. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.